Dua pasangan calon gubernur DKI Jakarta, Fauzibowo Nakhrowi Ramli dan Joko Widodo Basuki Cahyapurnama tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pilkada. Sempat ada keberatan yang dilayangkan oleh perwakilan Fokkenara karena ada selisih suara. Namun setelah dihitung kembali, kedua kubu menerima. Dalam rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta saat ini, pasangan Jokowi Ahok masih unggul dari pasangan Fokkenara. Pemenangan Jokowi Ahok hampir sama dengan penghitungan quick count lalu. Saat ini masih berlangsung rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada DKI Jakarta. Dari dua kota administrasi yang telah dihitung suaranya, pasangan Jokowi Widodo dan juga Basuki Cahyapurnama masih unggul dari pasangan Fauzibowo dan juga Nakhrawi Ramli. Di Jakarta Barat, Jokowi dan juga Ahok unggul 53% suara dibandingkan Fokkenara yang hanya mendapatkan 47% suara. Sedangkan di Jakarta Timur, Jokowi Ahok mendapatkan 53,21% dan unggul dibandingkan juga Fokkenara mendapatkan 46,79%. Dan kami masih menantikan hasil akhir dari penghitungan suara hari. Sebelumnya pada quick count, Jokowi Ahok mendapat persentase suara 54,1% sedangkan Fokkenara mendapatkan 45,9%. Prediksi hasil ini tidak akan berubah dengan rekapitulasi saat ini. Setelah penghitungan rekapitulasi ini, rencananya penetapan calon gubernur dan wakil gubernur akan dilakukan 30 September 2012. Prediansa, Agung Wijaya, Jakarta